Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nkraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang sebuah aplikasi yang digunakan untuk mentressing tentang distribusi minyak goreng curah dan distributor dari produsen. Jadi, semenjak naiknya harga CPO yang mempengaruhi imbasnya ke minyak goreng, dulu itu sekitar 2 liter sekitar Rp20.000an sekarang melonjak hingga Rp50.000an dan pemerintah memberikan solusi yaitu dengan tetap menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000an namun itu sering disalahgunakan untuk peruntukannya. Dan ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh penjual ini khusus untuk penjual di mana penjual nanti diwajibkan untuk men-scan barcode yang ada di faktur minyak goreng. Jadi, nanti bisa ketahuan antara pergerakan kemana saja minyak goreng itu dari produsen hingga ke distributor, hingga ke pengejar. Hingga tidak ada yang salah sasaran. dan ini diwajibkan untuk foto KTP ya, foto orang bersama KTP-nya untuk mengetahui siapa yang terakhir menjual minyak curah ini. di minyak curah itu seperti ini, bedanya dengan minyak kemasan apa? kalau minyak kemasan yang premium itu di filter atau disaring dua kali sehingga dimurninkan. sehingga ada perbedaan ya antara minyak curah sama minyak kemasan yang premium. harganya pun beda jauh ya. kalau minyak curah ini cuma satu kali penyaringan, sehingga masih banyak jet motornya ya. dan umumnya minyak kemasan ini minyak sawit ya, karena minyak sawit ini bisa diproduksi secara massal gitu. dan ini merupakan panduan cara menggunakan aplikasinya. ini banyak sekali. mulai dari aplikasinya itu sendiri yang untuk men-scan barcode tadi. kalian bisa download di link-nya Google Drive ini nantinya. lalu bisa di copy-kan ke HP Android maupun iPhone. jadi nanti langsung saja ketika sudah di copy-kan, langsung di klik, klik install. nanti langsung bisa digunakan aplikasinya. jadi ini banyak sekali panduannya untuk produsen dan untuk distributor tingkat 1, distributor tingkat 2, dan untuk pengejar ya. ini salah satu cara untuk menggunakannya, ya seperti aplikasi pada biasanya. untuk email dan password ini mungkin bisa ditanyakan ya, didaftarkan terlebih dahulu nantinya. seperti ini tampilannya ada nama penggunanya dan ada riwayatnya dan ini untuk scan barcode fakturnya ya. lalu ada lampiran foto, bisa juga foto bersama KTP nantinya mungkin ya. dan disini sudah ada nama distributor, lokasi, dan PIC-nya siapa penanggung jawabnya. dan ada kuantitinya, jumlahnya berapa. dan ini akan ter tracing tentang pembelian minyak curahnya. ini penting sekali ya. jadi minyak goreng curah ini tidak salah sasarannya. dan ini untuk pom pendaftarannya akun si mirah ini. ya seperti biasa, ada nama pengawas, NIK, surat tugas, tampon, dan ada surat tugasnya. ada email, password, sama konfirmasi password. dan untuk si mirah itu sendiri sudah ada di Google Playstore ya. tampilannya sih cukup menarik ya. seperti biasa, hanya scan barcode dan riwayatnya ini. ini untuk apa nanti untuk laporan ini ya. kan harganya diawasi oleh pemerintah, ada kemungkinannya masih disubsidi per liternya. sehingga nanti untuk laporan tentang penggunaan biaya subsidi minyak curah ini. dan disini untuk ulasannya ratingnya masih cukup kurang ya. untuk sebuah aplikasi mendapatkan bintang dua. dan disini banyak sekali mengeluhkan banyak sekali buknya. ada juga yang mengalami tidak bisa sign up mungkin. ya namanya aplikasi masih dikembangkan ya. mungkin membutuhkan waktu lagi agar bisa lebih sempurna. karena versi dari Android ini sangat banyak sekali ya. jadi apabila kita membuat sebuah aplikasi itu harus membuat per versinya ya. kita disesuaikan per versinya. ada yang Android 12, 11, 10, hingga Android 5 itu harus disesuaikan nantinya. aplikasinya itu. ada kemungkinan nanti aplikasinya itu ketika dijalankan di Android versi 5 kadang tidak bisa dibuka ya aplikasinya. atau bisa juga error. dan itu saja yang saya sampaikan seputar aplikasi yang digunakan oleh penjual minyak curah. dan itu saja apabila ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.